Kitab Yosua, Pasal 13 Daerah yang belum direbut Ketika Yosua sudah lanjut usia, Tuhan berkata kepadanya, Engkau sudah tua dan masih banyak negeri yang harus kau kuasai. Engkau belum merebut negeri Gesur atau negeri Filistin. Engkau belum merebut daerah dari Sungai Sihor di Mesir, kebatas Ekron, dan negeri terus ke utara. Tanah itu masih milik orang Kanaan. Engkau masih harus mengalahkan kelima pemimpin Filistin di Gaza, Ashdod, Askelon, Gad, dan Ekron. Engkau juga harus mengalahkan orang Awih yang tinggal di sebelah selatan Tanah Kanaan. Engkau belum mengalahkan daerah orang Gebal dan ada juga daerah Libanon. Sebelah timur Baal Gad, di kaki gunung Hermon sampai ke Lebo Hamad. Orang Sidan tinggal di daerah pegunungan dari Libanon sampai ke Misrefot Ma'im. Tetapi aku akan memaksa mereka keluar demi orang Israel. Pastikan, jangan lupa akan negeri itu bila engkau membagi negeri itu di tengah-tengah orang Israel. Lakukanlah itu seperti yang telah kukatakan kepadamu. Sekarang bagikanlah negeri itu kepada sembilan suku dan setengah suku Manasheh. Pembagian Tanah Suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manasheh sudah menerima negeri mereka. Musa, hamba Tuhan, telah memberikan negeri sebelah timur Sungai Yordan kepada mereka. Tanah mereka mulai dari Aroer, di tepi Jurang Arnon, sampai ke kota di pertengahan Jurang, dan termasuk semua dataran tinggi dari Medeba ke Dibon. Semua kota yang diperintah Sihon Raja Amori terdapat di negeri itu. Raja itu memerintah di kota Heshbon. Tanah itu terus ke daerah tempat tinggal orang Amon. Juga kota Gilead terdapat di negeri itu. Dan daerah tempat tinggal orang Gesur dan Ma'akha terdapat di negeri itu. Semua gunung Hermon dan semua basan sejauh Salha terdapat di negeri itu. Semua kerajaan Raja Og terdapat di negeri itu. Raja Og memerintah di Basan. Dahulu dia memerintah di Astarot dan Edrei. Dia adalah orang Refaim. Dahulu Musa mengalahkan mereka dan merebut negerinya. Orang Israel tidak mengusir orang Gesur dan Ma'akha. Mereka masih tinggal di tengah-tengah orang Israel hari ini. Hanya suku Lewi yang tidak memperoleh tanah apapun. Sebagai gantinya, orang Lewi mendapat semua ternak yang dipersembahkan melalui api kepada Tuhan Allah Israel. Itulah yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Musa memberikan negeri kepada suku Ruben menurut kelompok keluarganya. Inilah tanah yang diterima mereka. Daerah dari Aruer dekat Jurang Arnon sampai ke Kota Medeba termasuk semua dataran tinggi dan kota di tengah-tengah lembah. Negeri itu sampai ke Hejbon termasuk semua kota di dataran tinggi yaitu di atas bukit di lembah itu. Jadi, daerah itu termasuk semua kota di dataran tinggi dan daerah pemerintahan Sihon, Raja Amuri. Raja itu memerintah di kota Hejbon tetapi Musa mengalahkannya dan pemimpin-pemimpin orang Midian. Para pemimpin itu ialah Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba. Semua pemimpin itu berperang bersama Sihon. Mereka tinggal di negeri itu. Orang Israel mengalahkan Bala Am anak Beor. Bala Am berusaha memakai ramalan tentang masa depan. Orang Israel membunuh banyak orang selama peperangan itu. Batas tanah yang diberikan kepada Ruben adalah tepi sungai Yordan. Itulah tanah suku Ruben menurut kelompok keluarga termasuk kota-kota dan ladang yang telah terdaftar. Inilah tanah yang diberikan Musa kepada suku Gad. Musa memberikan negeri itu kepada setiap suku. Daerah Yaezer dan semua kota Gilead. Musa juga memberikan kepada mereka setengah daerah orang Amon sampai ke Aroer dekat Rabah. Termasuk daerah dari Hezbon ke Ramat Mispah dan Betonim dari Mahanaim ke daerah Debir. Lembah Bet-Haram Bet-Nimrah Sukot dan Zafon termasuk sisa kerajaan Sihon Raja Hezbon sepanjang timur Yordan dan sampai ke ujung Danau Galilea. Itulah tanah yang diberikan Musa kepada kelompok keluarga Gad. Ketanah itu termasuk kota-kota yang telah didaftarkan. Musa telah memberikan negeri itu kepada setiap kelompok keluarga. Inilah tanah yang diberikan Musa kepada setengah suku Manasheh. Setengah dari semua suku Manasheh menerima tanah ini. Daerah itu mulai dari Mahanaim termasuk semua Basan, semua kerajaan Ok, Raja Basan, semua kota Yair di Basan yang berjumlah 60 kota. Juga termasuk setengah daerah Gilead, Astaroth, dan Edrei. Di kota-kota itulah Raja Ok pernah tinggal. Semua tanah itu diberikan kepada keluarga makhir anak Manasheh. Setengah dari anak-anak Manasheh menerima tanah itu. Musa memberikan semua tanah itu kepada suku-suku. Ia melakukannya ketika umat berkemah di dataran tinggi Moab, di seberang sungai Yordan, sebelah timur Yericho. Musa tidak memberikan negeri apapun kepada suku Lewi. Tuhan Allah Israel telah berjanji bahwa ia sendirilah menjadi pemberian kepada suku Lewi. selamat menikmati